Tol Purbaleni atau Tol Cipularang Kilometer 90 hingga 100 Kerap terjadi kecelakaan Dan fatalnya Banyak korban jiwa di tempat Kejadian tersebut Jalan tol itu diberi nama Cipularang Lantaran menghubungkan Cikampek Purwakarta dan Padalarang Dan dianggap Sebagai jalur paling efektif Dalam memangkas waktu perjalanan Menuju kota Bandung, Jawa Barat Sejumlah faktor disebut-sebut Menjadi penyebab kecelakaan Mulai dari soal kontur Jalan yang menurun dan menikung Menjadi daerah Black Spot Hingga disebut ada penunggunya Di daerah tersebut Pada bulan Juli 2011 lalu Kecelakaan menimpah Penangdut Saipu Jamil Istrinya bernama Virginia Angraini menjadi korban jiwa Di tempat itu Kemudian Pada tahun 2019 Kecelakaan maut terjadi di ruas tol itu Kecelakaan melibatkan 20 kendaraan 9 orang meninggal Dan 19 korban lainnya mengalami luka-luka Dan masih banyak lagi peristiwa yang memakan korban jiwa Terjadi di kilometer 90 hingga 100 tol Cipurarang Kali ini True Stories akan merangkum berbagai cerita mistis yang terjadi Di daerah tol Cipurarang Jawa Barat Kisah Mistis Kecelakaan maut itu Banyak orang yang mengaitkannya dengan kisah mistis Yang memang terkenal di tol Cipurarang terutama Pada kilometer 88 hingga 100 Sehingga Di tol itu terkenal angker Dan menyebabkan Kecelakaan hingga kerap menelan korban jiwa Ada tiga titik angker di tol Cipurarang Yaitu Di kilometer 91 Kilometer 92 Dan Kilometer 97 Tiga titik itu berada di areal Gunung Hejo Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Konon Gunung Hejo itu Dulu menjadi tempat bernaungnya ratusan monyet Dan kawasan atau hutan terlarang penghuni makhluk raksasa Yang memiliki istri yang sangat cantik Di wilayah itu Juga Konon memiliki energi luar biasa Sehingga Pengendara yang melintas jalur itu Ada yang menyarankan untuk selalu berdoa Agar tidak terjadi apa-apa Kehadiran mobil gaib Sejumlah pengguna tol Cipurarang juga Menyebutkan Memiliki pengalaman mistis Salah satunya tentang kehadiran mobil gaib Atau mobil hantu Mobil gaib tersebut katanya Sering mengganggu pengguna jalan tol Cipurarang Dengan cara mengedip-gedipkan lampu Secara berulang-ulang kali Di malam hari Sebagai tanda ingin menyalip Mobil di depannya Tapi Tidak lama kemudian Setelahnya Penggemudi melihat ke arah belakang Tiba-tiba Mobil gaib tersebut menghilang Tanpa jejak Lebih mengagetkannya lagi Ketika penggemudi Melihat ke depan Sudah ada truk besar Atau mobil lainnya Banyak orang yang percaya Bahwa Penampakan mobil gaib Atau mobil hantu itu Adalah salah satu jelemaan Makhluk gaib Di tol Cipurarang Tujuannya Ingin mengganggu Dan mencelakakan pengguna jalan Dengan cara memecah konsentrasi Dan juga banyak pengguna jalan Yang mengaku Pernah mengalami fenomena aneh Biasanya Mereka tiba-tiba merasa ngantuk Bahkan Ada pengguna jalan Yang pernah kehilangan kesadaran Hingga terjadi kecelakaan Rasa ngantuk ini biasanya Lai terjadi ketika Memasuki kilometer 90 Anehnya Setelah sudah melewati Kilometer 100 Rasa ngantuk tersebut Akan hilang Bahkan Mereka juga merasa Badannya lebih bugar Yang jelas Keangkeran tol Cipurarang Kilometer 90 hingga 100 Semakin mencuat Seiring banyaknya kecelakaan Dan itulah rangkuman Dari True Stories Channel Jika ada kesalahan Penyebutan Tempat Dan waktu Mohon dimaafkan S fruit Kisah 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 Pantuka Kisah Kisah Mereka Terima kasih.